hai hai semuanya apa kabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya Zarlinda kita akan lihat perkembangan zucchini ya hari ini wah ini sudah besar-besar sekali sudah lebih besar dari jempolku kita setelah dari jauh ya supaya lihat batangnya sebesar apa itu itu ya aku mundur lagi hmm rimun sekali kan wah jadi ini umurnya sekitar berapa bulan ya nanti aku tulisin di bawah ya kalau ingat ini umurnya berapa bulan ini pukul setengah delapan pagi aku suitnya jam segini supaya bunganya kelihatan kembang kayak gini karena bunga zucchini ternyata tidak lama kembangnya kemarin sewaktu cek-cek aku sering ceknya siang itu dia sudah gak kembang lagi apalagi sore ya dia sudah kuncup semua lihat video aku yang sebelum-sebelumnya itu kan si kembangnya ini pada kuncup semua sedangkan mungkin kan kita penasaran nih gimana bunganya lah seperti itu ini bunga jantan iya bunga jantan semua yang bunga buah betinanya belum ada yang itu nih untuk bakal buahnya belum ada yang mekar ini kan buahnya yang udah lumayan besar belum tapi itu baru bunga yang jantan semua dan ini ternyata tumbuhnya subur sekali batangnya besar sekali ini diameter kayaknya 2 sentian deh batangnya batangnya ini tangkai daunnya ini kan bulat gini ya ini kayaknya sampai 2 2 setengah mungkin yang ini diameter 2 setengah senti subur sekali aku kan tanam 2 jani zucchini ini sudah menuhin sebelah rumah yang ini zucchini hijau panjang buahnya sekitar 5 senti sedangkan zuki ini kuning yang paling besar gimana itu 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 paling ya baru 2 3 senti lah 3 senti kayaknya kalau bunga bunga ini aku lihat video-video yang lain teman-teman yang lain di youtube itu kayaknya bisa dimakan ya mang zuki ini belum familiar begitu ya di indonesia ini baru family ini ini banyak dikonsumsi itu di luar daerah barat jadi aku penasaran juga sebenarnya ini si bunga ini bisa diapain kalau katanya sih bisa dikonsumsi juga kayaknya bikin enak ya ini ya nah itu ini cantik sekali bahkan katanya ini daunnya juga bisa dikonsumsi tapi aku gak tau ini diapain ini daunnya wah lebar sekali ini ya perbandingan lebar daunnya mungkin di video-video sebelumnya itu teman-teman udah ada yang pernah lihat aku membandingin lebar daun zucchini dengan tanganku sekarang sudah tambah lebih lebar lagi dan mereka sudah memenuhi semua tempat seperti ini rimbun sekali ini kalau ada embun-embun gini di pagi hari cantik ya ini bunga jantannya banyak sekali yang bunga betinanya ini aku gak tau kenapa itu gak jadi buahnya itu tuh mungkin kekurangan unsur hara ya nanti nanti kayaknya perlu kita kasih pupuk tambahan cuma aku belum tau apa dan iya daunnya ini mudah sekali patah hati-hati ya kalau misalnya bersenggolan terpaksa bersenggola dengan si daun-daun ini ini kesenggol dengan aku barusan patah terus batangnya ini memang kayaknya lebih cocok itu kalau ditanam di tanah karena mereka ini kalau ketip angin sedikit itu akan rebah batangnya coba kalian lihat ini ini kan aku aku letakin batu disini ya ini batu juga ini karena batang mereka ini udah keluar-keluar kesini jauh ke luar polybag jatuh jadi batangnya itu mau ketunggit kayaknya ya kecabut gitu yang ini juga ini memang kayaknya ini bagus ditanamnya di tanah aku belum tahu tekniknya gimana caranya supaya akarnya itu gak keangkat ini enak aku tepukin pakai batu itu yang ini belum ada bakal buahnya tapi ya kayaknya gak tahu ini yang ini zucchini kuning ini kalau udah besar kayak gini kalau lihat dari daun aja tuh gak kelihatan kan itu mana yang zucchini kuning zucchini hijau karena sama aja coba lihat nih ini zucchini zucchini kuning tuh buahnya kelihatan kan kuning yang disana tuh zucchini kuning sedang kadang ini zucchini hijau tuh di bawah zucchini kuning zucchini hijau gak terlalu kelihatan kan bedanya gimana nih sama aja tuh kita tahu ini zucchini kuning dan hijau itu dari buahnya aja dari putih kan udah kelihatan tadi ada yang kuning kayak gitu kuning tuh kuning itu sedangkan yang ini hijau oh yaudah itu aja ya cerita kita hari ini tentang perkembangan si zucchini akhirnya dia berbunga dan aku bisa liatin ke kalian itu bunga zucchini kayak gimana nanti kita coba konsumsi kalau misalnya bikin video insyaallah aku ini ya upload ya eh kita kedatangan temen halo dia membantu penyerbukan gak apa-apa sekian semoga hari kita semuanya menyenangkan terima kasih sudah mampir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh